Ya, shalom sahabat semua, kali ini saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang menarik antara Islam dan Kristen. Untuk itu mari siapkan minuman cemilan, siapkan hati kita juga supaya kita mengerti apa yang didiskuskan ini, memahami dan juga akhirnya kita mengerti kebenaran yang memerdekakan kita. Mari siapkan segera debat ini kita tonton bersama-sama. Ya, halo Joy PSR. Ya, halo selamat siang, menyelang malam. Dari siang kok menjelang malam? Petang dulu lah bang. Oh petang. Masa dari siang ke malam? Ya, dari siang ke sore dulu bang. Ini saya baca tu si Alif Lamra. Alif Lamra artinya nyeri ya. Kalau bisa ada baca Alif Lamra itu sendiri mana dapatnya tak ya? Itu ada di Quran bang. Masa Alif Lamra? Artinya apa tuh? Ya, Alif Lamra. Nah saya justru nanya, arti Alif Lamra itu apa? Kalau saya satukan, rup Alif, Lam, Samara, itu artinya nyeri. Itu nanya dulu agamanya apa? Kok malah terbalik seolah-olah Anda host. Saya yang nanya, Anda agama apa? Nggak, nanya host dulu. Host agamanya apa? Oh, Kristen. Kristen. Wah, ini salah-salah ini nih. Salah, jadi host ini. Masa asara Kristen, tapi Alif, Pak. Di ini, salah lah. Injil lah. Host bisa nanya nggak? Host. Katanya host salah. Ngapain nanya host yang salah? Enggak. Kristen, Kristen itu... Tuhannya apa, host? Nanya host. Tuhan apa dulu ini, Bang? Di dalam pikiranmu itu Tuhan apa? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Iya, Tuhan itu apa? Kalau mau ibadah apa disembah, host? Sesembahan. Bukan, kalau host beribadah ke gereja, itu mohon kepada Tuhan, kan? Mohon kepada sesembahan saya. Hah? Mohon kepada sesembahan saya. Makanya saya tanya, Tuhan itu artinya apa di dalam definisi mu? Oh, sesembahannya. Di dalam definisi mu itu apa Tuhan artinya? Saya tanya itu. Anda menggunakan diksi Tuhan, Anda tahu nggak arti Tuhan? Enggak. Makanya aku nanya. Terus kenapa Anda nggak tahu definisi Tuhan, Anda nanya Tuhan Anda siapa? Kalau Tuhan saya itu nggak nampak, host. Kenapa bilang Allahmu nggak nampak? Manalah nampak. Dia hanya punya ciri-ciri. Di dalam Quranmu dikatakan wajah-wajah orang mungkin seri-seri memandang Allah-Nya. Tapi kalau memandang Allah-Nya itu nggak nampak, kan? Itu kurang Anda sendiri yang lebih faham daripada? Wajah orang muslim berseri-seri memandang, Allah, kok dibilang nggak kelihatan, nggak nampak? Nampak nampak. Masa lebih pandai host lagi daripada saya? Menurut siapa? Kan Anda umat buta huruf, Bang. Betul tidak? Betul. Betul. Saya setuju. Sama. Calom-calom paslah. Jadi sebenarnya Tuhan itu kelihatan atau nggak, Bang? Nggak. Dia hanya punya ciri-ciri. Besar, tinggi, hitam. Beda dengan host. Kalau Tuhan-Nya berat, kencing. Kalau kami... Wahadir, kan? Tuhan-Nya, tapi ada betisnya ya, Bang? Nggak, nggak nampak. Itu Tuhan host. Bisa bukakan mat, ayaknya mat. Ingatlah ketika betis disingkatkan. Tuhan-Nya punya betis, punya dua tangan. Itu ukuranmu, ya bilang. Itulah alasan saya naik sini, ya kan? Dalam surat 75 dikatakan. Adam diciptakan dengan kedua tangannya. Allahmu bertangan dua, Bang. Surat apa tadi, Fasla? Yang diingatlah ketika betis disingkatkan. Oh, alkalam 42. Eh, sorry-sorry, bentar ya. Betis. Betis. Salam, Bang. Pember-tember-tember-tember. Jadi jangan dibilang kalian itu nggak, Allahnya nggak kelihatan. Wajah orang mukmin berseri-seri memandang Allahnya. Oh, itu Allahmu dipandang, Bang. Ini, Bang. Ukuranmu, Bang. Aku nggak pernah baca Kur'annya. Ini apa? Kok bisa sebut-sebut? Alah. Ukuranmu. Ya, dia coba. Alah 4-2. Nggak pernah baca Kur'annya. Alah 4-2. Abang, mau tahu satu lagi nggak? Saya ada hadis, Bang. Kaki Allah itu di neraka, Bang. Bagaimana kaki Allah di neraka? Pak, yang di bawah ini still hadisnya, ya. Kaki Allah itu ada di neraka. Siapa yang bisa kencing dengan pera, Os? Pasti yang berkaki itu, Bang. Pasti yang berbera. Yang kencing yang berbera siapa, Os? Kalau yang bisa kencing bisa pera itu adalah yang berkaki dan yang berbeti. Salah, salah. Siapa yang menyembah Tuhannya yang berak dengan yang kencing? Kenapa memang, Bang? Enggak. Emangnya kenapa? Nah, ini ya. Kaki Allah Muni Dinra, Bang. Oke. Di Saibu Karim 470, ya. Di sini kita lihat, derajatnya Sohi, penjelasan dari surah al-surah kof. Ayat yang ke-30, ya. Menjawab dari surah kof, ayat ke-30. Dikatakan seperti ini. Nabi, s.a.w. bersabda, orang-orang yang dilemparkan ke neraka hingga neraka itu berkata, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah meletakkan diwacakan. Baca-baca dulu, baca dulu. Ya, baca sendiri aja, Bang. Mana kabur? Gak kembali-kembali dulu. Bapak yang baca, Bapak. Mat, tunjukkan dulu, Mat, ya. Yang itu, Mat. Wajah orang mukmin berseri-seri memandang Tuhannya itu, loh. Oh, kok ada. Gak kelihatan. Belum lagi betis yang disingkap. Gak apa. Betis gue atau wajah dulu, Kak? Kenapa, Mat? Suara lo kecil banget. Wah, wajah dulu apa betis dulu? Wah, itulah. Wajah orang mukmin berseri-seri. Nyeri. Lamra. Nyeri. Yang disembah, yang kencing dengan nyerah. Masa Tuhan dikencing dengan nyerah? Najis dong. Nah, ini itu kaki Allah kau dulu. Selamatkan dulu dari neraka. Buat. Segalian tuh aja. Masa menyembah orang berah dengan orang terkencing, Najis. Suara lo tuh, Bang, gak enak banget. Kayak toa masjid, Bang. Nyaring-nyaring menyebalkan, gitu loh. Serius? Sabar ya, Bang, ya. Sabar. Masa? Banyak busuk kali ini. Nah, ini tuh ya. Bacakan, Mat. Bacakan, Mat. Di surah Al-Qiyamah, ayat 22 dikatakan, Wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Berseri lihat apa? Kita geser ke ayat 23. Sebentar ya. Ini agak lemot ini jaringan. Nah, memandang siapa, Kak Agatha? Tuhan-Nya. Tuhan-Nya. Itu ada huraiannya itu. Bukan begitu saja. Silahkan diuraikan dulu, Pak. Silahkan diuraikan. Begini, Ibu berkata. Bila kita berkata tentang Tuhan, Tuhan itu bukanlah makhluk yang boleh kita jisimkan atau kita jirimkan. Yang mengisi ruang dan tempat. ataupun terlihat dengan mata. Jadi, apabila ada ayat berkata melihat wajah Tuhan-Nya, apakah melihat itu dengan mata? Nah. Terus kakak kaki gitu, Pak. Begini, Ibu berkata. Ya, baru tahu melihat bukan dengan mata tapi dengan kaki, ya. Kita menaksirkan melihat mata. Melihat itu dengan mata. Akan tetapi, harus diingat bahwa mata hanyalah alat. sedangkan yang menjadikan bisa melihat itu adalah sifat melihat. Jadi, bagaimanakah orang mu'min, orang beriman itu melihat Tuhannya di syurga kelak? kerana Tuhan itu adalah zat yang tidak mengisi ruang dan tempat. Bukan berada di syurga atau berada di bumi atau di langit atau mengisi mana-mana ruang. Tuhan itu adalah zat diri yang zat wajibah wujud, yang bukan makhluk, yang bukan mengisi ruang, tempat, masa, atau bagaimanapun. Tidak ada bayangan. Bagaimana kita melihat zat Tuhan itu? Baik, baik, baik. Kalau Anda mengatakan Allah tidak mengisi ruang, berarti Allah tidak maha besar. Karena ada ruang kosong yang tidak dia kuasai, Bang. Itulah kesalahan Bagaimana akan menjadi seperti itu, Bang. Sekarang saya tanya Anda. Tidak begitu. Kalau dia tidak memenuhi ruang, dia tidak memenuhi tempat, berarti dia tidak maha besar. Tidak begitu yang seperti yang Anda maha. Dia yang lebih besar dari dia, sehingga ada yang dia tidak tempat. Dia adalah pencipta kepada segala sesuatu. Jadi bagaimana dia berhajat kepada sesuatu itu? Sedangkan dia Tuhan yang maha. maha kuasa, maha tidak berhajat kepada benda-benda. Oke, oke, oke. Anda terkatakan dia tidak berada di dalam ruang, tidak berada di dalam tempat. Berarti Allah tidak ada di dunia ini. Untuk apa Anda sholat? Itulah kesalahpahaman Anda. Anda menafsirkan Tuhan itu seperti makhluk. Dijawakan saja. Dijawakan, kok kesalahpahaman? Anda membayangkan Tuhan itu seperti makhluk. Tuhan itu bukan makhluk, Agatha. Nah, segala sesuatu yang mengisi ruang dan tempat yang berkisim dan berjirim maupun yang tidak itin tidak berjirim itu yang bisa digambarkan itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak terhampirkan, Agatha. Tidak terlihat. Tidak tersentuh. Tidak terbayangkan. Bang, bang, bang. Anda kan mengkhianati Quran Anda. Tadi sudah jelas. Orang mukmin berseri-seri memandang wajah Tuhannya. Itu memandangnya itu pakai mata kaki, Bang. Sebab itulah saya katakan kepada Anda. Memandang itu dengan apa? Mata itu hanyalah alat. Memandang itu dengan apa? Mata itu hanyalah alat. Saya tanya memandang itu dengan apa? Alat zahir pada mata sedangkan roh itu Saya tanya memandang itu dengan apa? Ruh itu luar daripada nalar pemikiran Anda. Jadi kalau melihat dengan kalau saya katakan melihat dengan roh boleh Anda bayangkan? Tidak terbayangkan. Jadi melihat Tuhan di akhirat itu bukanlah seperti yang Anda bayangkan. bagaimana cara rohmu melihat? Saya tanya. Jelaskan dulu bagaimana rohmu melihat. Ada benda-benda yang tidak bisa diterangkan dengan perkataan dan pikiran, Agata. Kalau Anda mau pakai logika kalau Anda mau pakai logika Tuhan ini melihat pasti akal pikiran Anda dengar Bang kalau Anda mengatakan Allah tidak menempati sesuatu maka Allah gagal jadi maha besar karena ada sesuatu yang tidak dia tempati dia tidak maha besar di situ itu kesalahan Anda dalam perlodikan istilahnya yang diperlodikan Tuhan Anda cukup nipunya bahwa orang di sini bukan orang meniputi segala sesuatu gini 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 saya malah sama orang yang berretorika kau kalau mau baca puisi Bang puisi kau itu udah gak laku di sini orang pakai ini Bang puisi itu hanya berlaku untuk pujangga Bang puisimu itu tidak menyelamatkan Bang Allah mengatakan Allah tidak bertempat maka ada sesuatu yang lebih besar dari Allah Allah tidak bermasa ada sesuatu yang lebih besar segala macam Anda mau mengatakan Allahmu itu maha kecil tidak masuk akalmu loh itu akal saya baru menggunakan akal saya inilah kesalahanmu kau yang tidak berakal kau menyalahkan akal saya itu ya jangan kalian jangan kalian dustakan itu ayat ayatnya udah jelas gimana tadi Faslab wajah orang mu'min berseri-seri memandang Tuhannya Tuhannya memandang memandang pakai kaki saya baru tahu ya itulah debat seru yang surah kita saksikan dan kita tonton bersama-sama sebenarnya melalui debat tersebut kita diberikan pemahaman bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya ya Tuhan yang benar itu menguasai ruang dan waktu semua ada di dalam dunia ini itulah Tuhan yang benar Tuhan yang tidak benar Tuhan tidak berwujud Tuhan tidak jelas dan kita sudah mengetahui ini Anda mau menyembah Tuhan yang benar atau Tuhan yang tidak benar itu jawaban di tangan sahabat semua masing-masing sahabat bertemu kembali di diskusi berikutnya di channel Analisi TV jangan lupa like, subscribe, komen, share channel ini agar terus berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus Merkati Terima kasih telah menonton